Intro Untuk perang konsol generasi ke-6, Nintendo harus terima kekalahannya dari PS2 dan Xbox, dimana Gamecube yang pertama kali diluncurin tahun 2001 ini cuma kejual 22 juta unit totalnya, sedangkan PS2 kejual 155 juta unit dan Xbox kejual 24 juta unit. Gamecube juga akhirnya menggunakan piringan optik dengan format mini DVD untuk gamenya, tapi gak dirancang untuk nyekel audio CD ataupun DVD standar seperti pesaingnya yang lain. Konsol ini sebenernya gak kalah dari PS2 dan Xbox dari segi teknis, tapi banyak pihak mengkritik kurangnya fitur dan desain eksterior yang dimiliki Gamecube. Di masa hidupnya yaitu dari tahun 2001-2007, cuma ada sekitar 600 game yang dibikin untuk Gamecube dan kebanyakan game-game bagusnya sekarang udah gampang dimainin di banyak konsol lain, tapi buat yang butuh rekomendasi, inilah 10 game terbaik Gamecube yang harus kamu coba versi saya. Dan sebelum lupa silahkan pertimbangin untuk subscribe channel ini ya kalau baru pertama kali mampir. Metal Gear Solid The Twin Snakes adalah remake dari game berjudul sama yang rilis di PS1. The Twin Snakes masih punya jalan cerita yang sama persis, tapi kelebihannya adalah dari grafisnya. Ditambah beberapa fitur gameplay yang mirip Metal Gear Solid 2 dan rekaman suara baru untuk dialog-dialognya. Kalau belum pernah mainin seri pertamanya di PS1 dulu atau gak suka sama grafis resolusi rendah, versi Gamecube ini adalah satu-satunya yang paling cakep untuk kenalan sama seri Metal Gear Solid. Batankaitos Eternal Wings and the Lost Ocean merupakan salah satu dari sedikit judul JRPG yang bisa dimainin di Gamecube. Game bikinan Namco ini kebilang unik dan punya banyak fans setia berkat mekanisme pertarungan bergilirnya yang gabungin juga kombinasi kartu. Di game ini, gamer bukan cuma sekedar ngendaliin karakter-karakternya, tapi juga berperan seolah-olah jadi seorang guardian yang mengawasi dan berinteraksi langsung sama mereka. Skyself Arcadia Legends adalah versi upgrade dari game aslinya yang dirilis di Sega Dreamcast dan mungkin game yang pertama kalinya ngambil tema bajak laut terbang. Game ini punya jalan cerita yang asik buat diikuti dan gamer bakal jatuh cinta sama jajaran karakter-karakternya. Gameplaynya masih klasik sih, ada menjelajahi dungeon, ada pertarungan bergilir yang inovatif, dan nyari lokasi-lokasi unik yang ada di seluruh dunia. Gak ada alasan buat lewatin judul satu ini, apalagi kalau belum pernah main versi Dreamcast-nya dulu. Fire Emblem Path of Radiance harus banget dimainin di Gamecube. Mengingat judul ini adalah satu-satunya seri Fire Emblem berbahasa Inggris yang dirilis buat Gamecube, pakai model 3D, adegan-adegan animasi, juga pengisi suara. Sebagai RPG taktis, Path of Radiance main aman di gameplaynya. Pertarungan ditentuin sama mekanisme batu gunting kertas, tapi ditambah beberapa kejutan. Selain adiktif, game ini punya tingkat kesulitan yang tinggi, dan anggota tim yang bisa mati permanen. Kesuksesan game ini membuahkan sequel yang dirilis di Wii. Soul Calibur 2 merupakan lanjutan dari game Soul Calibur pertama yang sukses, lagi-lagi di konsol Dreamcast. Mereka yang cemburu sama konsol ini untungnya ke bagian sequel-nya, yaitu Soul Calibur 2 yang rilis di tiga konsol, yaitu PS2, Xbox, dan Gamecube, di mana versi tiap konsol punya karakter eksklusifnya masing-masing. Di versi PS2 ada Heihachi Mishima dari game Tekken, di versi Xbox ada karakter komik Spawn, dan di versi Gamecube ada Link dari The Legend of Zelda. Tapi Soul Calibur 2 sendiri emang salah satu game fighting luar biasa yang pernah ada. Paper Mario The Thousand Year Door adalah seri Paper Mario kedua setelah yang pertamanya rilis di Nintendo 64. Masih bergenre RPG, tapi gamer bisa pencet tombol sesuai timing untuk bikin pertarungan kerasa lebih seru. Gaya visualnya yang mirip lembaran kertas tampil tajam dan penuh warna. Gameplay RPG-nya juga selalu kerasa beda dibanding game Mario yang biasanya platformer. Thousand Year Door punya jalan cerita, naskah, pertarungan, sampai presentasi yang bagus banget. Luigi's Mansion bisa dibilang game yang sulit dilupain, dengan Luigi sebagai bintang utamanya dan hantu sebagai tema ceritanya. Musik di game ini memorable banget, dan cocok mendampingi Luigi yang harus menyedot banyak hantu di banyak ruangan. Meski durasinya pendek, tapi game ini bakal cocok buat gamer yang seneng petualangan singkat. Kalau gak punya versi 3DS-nya, atau pengen pengalaman lebih seru di layar monitor lebih gede, Luigi's Mansion versi Gamecube adalah pilihan paling tepat. Eternal Darkness Sanity's Requiem adalah game horror psikologis brilliant yang nyatuin gaya survival horror Resident Evil dengan sihir-sihir kuno dan narasi sejarah untuk ciptain game unik yang cuma ada di Gamecube. Sesuai judulnya, kewarasan gamer bakal banyak kepengaruh setelah main game ini, karena Sanity's Requiem punya jalan cerita penuh ambisi yang jadi daya tariknya. Tiap chapter di game ini akan nampilin karakter-karakter berbeda dari era berbeda juga. Tiap ketemu monster bukan cuma ngurangi tingkat kewarasan karakter di dalam gamenya, tapi juga tingkat kewarasan kita yang lagi main game ini. Super Mario Sunshine merupakan salah satu judul Mario yang ngebuktiin kalau kualitas game-gamenya gak perlu diraguin. Super Mario Sunshine pada awalnya dianggap punya banyak kekurangan, tapi ada beberapa hal yang dieksekusi dengan baik di game ini, kayak desain dunianya dan musik temanya yang pas. Meski judul ini gak sebeken versi Nintendo 64, Super Mario Sunshine punya visual mengagumkan dan gameplay platforming klasik yang layak di koleksi di Gamecube. Sebelum lanjut ke game terakhir, ada beberapa judul nih yang gak masuk daftar, tapi tetap layak jadi pertimbangan. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! The Legend of Zelda The Wind Waker Dulu sempat jadi kontroversi karena visualnya yang dibikin bergaya kartun, sementara fansnya pada demen sama gaya realistis. Tapi terus terang, saya suka banget sama presentasi The Wind Waker, terutama ekspresi kocak wajah si Link. Kalau punya Wii U sih, versi SD game ini tampil lebih baik lagi, tapi kalau gak punya pun gak masalah karena versi Gamecube ini masih tetap asik banget di maining zaman sekarang. Dari luasnya samudera yang bisa diarungi, harta karun di bawah laut untuk diburu, banyaknya hal yang bisa dilakuin di dalam game, sampai keunikan gameplaynya yang ngelibatin tongkat ajaib buat ngendaliin angin. Ya jadi itu semuanya 10 game terbaik untuk Gamecube dari saya, semoga bisa jadi referensi dan silahkan pertimbangin untuk like videonya ya kalau dirasa bermanfaat. Pastikan lonceng notifikasi kalian nyala untuk video-video top 10 berikutnya dari saya di lain kesempatan. Makasih buat waktunya gamers, sehat selalu, saya Freddy undur diri.